Pemirsa sidang pembacaan eksepsi perkara penghapusan Red Notice terpidana Joko Chandra hari ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kuasa hukum Bonaparte membantah tuduhan jaksa penutup umum bila kliennya menerima sejumlah uang dari Joko Chandra. Dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kuasa hukum Napoleon Bonaparte membantah kliennya menerima uang senilai 6 miliar rupiah dari Joko Chandra untuk memuluskan penghapusan catatan Red Notice Interpol. Barang bukti, kwitansi atau penerimaan uang antara Tommy Sumardi dan Joko Chandra tidak ada hubungannya dengan Napoleon. Kuasa hukum menyebut perkara ini tidak sah jika dibuktikan hanya dengan kesaksian satu orang saksi yakni Tommy Sumardi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!